Intro Halo Rajeng Semeng Semeton Sarang Sami Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda Bersama saya Sintia Ari Berikut 3 berita utama hari ini Aksinya leneh 2 wanita asing di Canggu, Badung Menjadi sorotan publik Jelang Forum Air Dunia ke-10 Delegasi Cida mengunjungi desa wisata Jatilui, Tabanan Intro Mencicipi kuliner tipat sate serapah daging ayam di Kabupaten Gianyar Intro Aksi 2 wanita bule kembali membuat heboh Bali Dengan hanya mengenakan bikini, mereka membasahi diri dengan bahan bakar di pom bensin Pertamini Lokasinya diperkirakan di sekitar daerah Canggu, Badung Kedua wanita ini sengaja merekamnya, lalu mengunggahnya ke media sosial Sehingga menjadi sorotan luas publik di media sosial Selain tidak pantas, tindakan mereka membasahi diri dengan bensin bisa membahayakan orang lain Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Men Paragraf, Sandiaga Salahudin Uno, Sabtu pekan lalu di Kuta Badung Sangat menyayangkan perilaku kedua turis wanita tersebut Sandiaga meminta aparat menyelidiki kasus tersebut dan menindak dengan tegas pelakunya Di ruang publik itu tentunya komunitas ada, juga pemangku ada, dan aparat tentunya juga bisa ikut memantau ini Karena destinasi usaha ini kan sangat luas Kita harus pastikan semua ikut bergandengan tangan Pemerintah nggak bisa bekerja sendiri Oleh karena itu kolaborasi penta helix lain yang perlu kita hajar Peran komunitas adat serta aparat sangat penting untuk mengawasi serta menindak turis yang berbuat tidak senonoh dan melanggar hukum Sejumlah pihak juga mempertanyakan efektivitas buku panduan Do and Don Yang selama ini tidak bisa mencegah turis yang berbuat senaknya di Bali Aparat menegak hukum diminta bertindak tegas dan tidak hanya sekedar mendeportasi pelaku ke negaranya Sekolah tidak ada kapoknya Turis asing di Bali kembali berulah di Pulau Dewata Bali Dan kasusnya menjadi viral di media sosial Sejumlah pihak mempertanyakan kembali efektivitas buku panduan Do and Don Yang dikeluarkan ke Menkumham dan sejumlah instasi terkait Mereka menilai buku panduan tersebut ternyata tidak bisa menekan kriminalitas Dan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan wisatawan asing Sekda Promisi Bali Dewa Made Indra mengatakan Pelanggaran bisa terjadi karena jumlah wisatawan memang terus bertambah Dan bisa dilakukan siapa saja Menurutnya yang paling penting aparat harus bertindak tegas Karena banyak turis yang melanggar, sanksinya hanya dideportasi Sudah dibantu oleh aparat keamanan Aparat keamanan juga akan melakukan tindakan tegas Termasuk juga dari imigrasi Kita dukung Hal-hal begitu selalu ada dalam kehidupan masyarakat Bisa dilakukan oleh WNH Bisa dilakukan oleh warga kita Yang penting adalah kita terus melakukan sosialisasi Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh Ya kan sekarang sudah-sudah terus-menerus kan Sosialisasi kita juga tidak akan berhenti Tetapi ya satu teruah ada saja risiko sebagai daerah wisata Karena itu dengan penggunaan yang parah keamanan Untuk menggunaan imigrasi Kan begitu kejadian Di tracing ketemu memiliki tindakan Kan itu yang penting sehingga bisa memberikan efek jalan bagi yang baik Kendati demikian menurut Dewa Made Indra Pemprov Bali tetap menggencarkan sosialisasi Mengenai aturan yang boleh dan tak boleh dilakukan Selama berwisata di Bali Namun ia berharap aparat penegak hukum juga menjatuhkan Sansi tegas bagi pelanggar Agar bisa menimbulkan efek jera Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar World Water Forum atau Forum Air Dunia ke-10 Saat ini tengah berlangsung di Nusa Dua, Badung Forum yang berlangsung selama sepekan Dihadiri ribuan delegasi dari luar negeri Pemkap Tabanan sudah menyiapkan Tiga objek wisata di Tabanan Yang bisa dikunjungi para delegasi forum Agar berjalan lancar, Pores Tabanan akan menempatkan Angkotanya untuk mengamankan lalu lintas Ke lokasi wisata Pengamanan meliputi jalur ke Museum Subak Di Kediri Tabanan Jalur penebel ke objek wisata Jatilui Dan kawasan jalur Baturiti Menuju Ulundanu Beratan Seperti diketahui ketiga jalur tersebut Rawan kemacetan lalu lintas Pores Tabanan akan bekerjasama dengan Posko pengamanan dari Polda Bali Serta memanfaatkan seluruh CCTV lalu lintas Yang sudah terpasang Dalam kegiatan side event ya Kalau kita di tanggal 25-nya nanti Sifatnya side event tidak masuk dalam Tandun kegiatan utama Dan tiga lokasi itu Yang pertama di Kediri Museum Subak Yang kedua di Penebel Jatilui Dan yang ketiga di Baturiti Di Ulundanu Beratan Nah tiga lokasi ini Kita akan buatkan rencana pengamanan Dengan menegaskan Dan sekaligus Pump rutenya Dan kita memang harus Atisipasi adalah Beberapa tipik-tipik Rawan Macet maupun keselakatan Para delegasi akan Memanfaatkan waktu luang mereka Setelah konferensi usai Dengan mengunjungi objek wisata Forum Air Dunia resmi Dibuka pada tanggal 18 Mei Forum ini dihadiri Sekitar 30 ribu delegasi Dari luar negeri Dan akan membahas Masalah seputar Pemanfaatan dan penggunaan air Tim Liputan melaporkan Dari Kabupaten Dabanan Tim Liputan Terima kasih telah menonton Dari mata